Masih terkendala tanah, kabar Tol Bocimi Seksi 3 Parung Kuda Cibolang. Tol Bocimi Seksi 3 Parung Kuda, Cibolang yang ditargetkan selesai setelah Idul Fitri 2024, ternyata masih menghadapi kendala pengadaan tanah. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menggelar rapat percepatan proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi Sesi 3 di Sukabumi, Jumat 22 Maret 2023, pertemuan ini dihadiri banyak pihak termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi AD Suryaman dan Jajaran. Rapat koordinasi ini khusus membahas masalah tanah yang dilintasi oleh proyek Tol Bocimi Seksi 3. Menurut AD, saat ini proses penyelesaian pembebasan tanah sedang dilaksanakan. Sebagian besar terkait administrasi. Namun semua sedang proses, ujarnya, dilansir dari akun resmi Pemkap Sukabumi. Untuk mempercepat proses ini, Sekda menegaskan akan ada pertemuan lanjutan dan mengundang seluruh pihak yang terkait dengan tanah yang akan digunakan Jalan Tol Bocimi Seksi 3. Sebelumnya, program pembebasan lahan dalam rangka pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 dihentikan sementara, berkaitan dengan habisnya izin penetapan lokasi per 7 Oktober 2023. Saat itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Sukabumi, Enang Sutriadi menegaskan tidak ada lagi aktivitas dalam merencana pembangunan Tol Bocimi Seksi 3. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah melakukan rapat koordinasi bersama semua unsur di BPN Kantah Kabupaten Sukabumi dalam rangka pembaharuan penelok. Pembebasan lahan pada pembangunan Jalan Tol Seksi 3 saat itu sudah mencapai 89 persen dengan luasan mencapai 87,2 persen. Jadi, Seksi 3 itu luas lahannya ada sekitar 1.333.267 meter persegi, dengan target bidang tanah sebanyak 2.424 bidang tanah, tutur dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!